Ya, kembali, semua pemanggilan saksi itu berdasarkan petunjuk dan kebutuhan penyidik. Apabila penyidik merasa perlu mendalami baik perkaranya itu sendiri maupun keberadaan tersangka HM, maka penyidik akan memanggil saksi-saksi dan menyita baik itu dokumen maupun barang bote elektronik yang dibutuhkan. Demikian. Penyidik merasa pemeriksaan yang bersangkutan dalam rangka penguatan unsur tindak pidana yang sedang ditangani, maupun pencarian tersangka HM, tentunya itu akan dilakukan. Mas, saya mempertegas saja. Kemarin saksi Khusnadi itu mengakui bahwa dia sempat atau bertemu atau melihat HM itu sempat dikonfirmasi dalam nggak? Soal pengakuan pas keluar kemarin dia ngaku pernah bertemu bahkan melihat Harun itu. Artinya dia seorang yang megang bawah-bawah matnya sekjen aja ketemu. Artinya kan gimana sekjennya gitu loh. Ya. Terkait materi pemeriksaan, saya sudah menanyakan kepada penyidik. Namun kembali lagi penyidik meminta untuk terkait proses ini agar rekan-rekan jurnalis dan masyarakat bersabar karena saat ini penyidik sedang berproses dalam rangka mencari keberadaan tersangka HM. Jadi kita tidak bisa expose, kita bisa publish saat ini. Kita harapkan semoga dalam waktu dekat itu bisa segera ditemukan dan apapun pertanyaannya tentu kita akan bisa jawab. Karena hari ini masih berproses. Mas, hari ini sore ini beredar rumor ada beberapa wartawan sudah menunggu sejak siang di Bandara Sulta soal kedatangan HM itu bisa ditanggapi mas? Apakah benar ada indikasi penyidik keluar kota maupun luar negeri lagi sehingga banyak wartawan di Sulta menunggu? Ya. Kami belum bisa mempublish itu. Kita harapkan dalam waktu dekat informasi atau rumor itu bisa segera terwujud ya. Saya pikir seperti itu. Mas Kesar, kemarin ke tim kuasa lunak pesadi mengatakan kalau ada dudang kemalsuan surat satu dan satu lagi penganggilan yang beruntung itu tidak sesuai prosedur itu bagaimana? Semua keberatan tentunya dapat diajukan melalui saluran-saluran yang ada. Saya pikir sudah ada beberapa laporan kedewas terkait hal tersebut, bahkan sampai ke baris krim ya kalau nggak salah ya. Kami KPK meyakini penyidik-penyidik kami bekerja secara profesional, teruji, dan semua administratif sudah dipenuhi. Walaupun memang dalam penyampaian tanda terima yang dipermasalahkan itu ada administrasi yang salah satu saksi dalam hal ini adalah Bapak Kusnadi salah bawa administrasi koreksian. Walaupun sebenarnya dalam proses penyitaan tersebut, baik B.A. Sita maupun tanda terimanya sudah ditanda tangani secara lengkap, yang benar. Namun yang terbawa oleh yang bersangkutan adalah yang masih bentuk koreksian. Pada saat itu penyidik mengetahui hal tersebut dan berusaha untuk memanggil yang bersangkutan, namun sudah terlanjur yang bersangkutan kalau tidak salah lakukan doorstop di sini bersama Pak Hasto. Sehingga penyidik mengurungkan dan menjatuhalkan untuk memberikan itu pada saat pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi. Dan itu sudah dilakukan. Waktu beliau datang diperiksa sebagai saksi, itu sudah diberikan dan beliau sudah menerima itu. Dan kalau pemeriksaan yang penyidik itu tidak sesuai dengan proses itu, itu gimana? Yang dipanggil siapa? Pak Kusnadi. Jadi mereka bikin statement bahwa suatu pemeriksaan yang berada diperiksa sebagai saksi. Itu menurutkan pasal dunia. Oke. Anggapannya seperti apa? Pak Kusnadi itu tidak sesuai dengan proses itu. Sepanjang pengetahuan saya, tapi ini masih nanti saya akan konfirmasi kembali. Yang dipanggil tanggal 10 itu Pak Hasto ya? Kusnadi. Oh Pak Kusnadi. Oke, yang tidak bisa hadir karena trauma itu? Iya, betul. Oke. Tidak sesuai prosedur? Tidak sesuai prosedurnya mungkin bisa dijelaskan apa? Ada nggak? Ya, semua orang bisa, semua orang berhak untuk menyampaikan apapun. Kalau memang itu tidak sesuai, kembali lagi ada saluran-saluran untuk melakukan komplain. Tapi kami meyakini semua administrasi dilakukan sesuai dengan prosedur. Demikian. Mas Kang Kusnadi waktu beli datang 10 kemarin ya, ada HP Astor itu lagi? Nggak ada. Mas di beli datangnya ada HP lagi, itu gimana tanggapannya? Juga ada unsur perintangan juga disana, Kak. Itu gimana Mas tanggapannya? Ya, tanggapannya karena itu sudah masuk ke substansi, saya pikir kita sambil menunggu ya. Intinya, semua administrasi telah dilengkapi, baik itu penyitaan maupun penggeledahan. Sudah dilengkapi dan dapat dipertanggapkan. Dan apabila ada hal-hal yang dianggap mungkin melakukan kekerasan, penekanan, dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan, Bapak Asep, CCTV siap dibuka bagi pihak-pihak yang berunang untuk mengecek apakah hal tersebut terjadi atau tidak. Jadi laporan secara sedikit melihat dan peranikan dari Keputu Astorokas, saya tidak dalam posisi untuk bisa memberikan opini terkait hal tersebut. Saya ulangi kembali bahwa administrasi penyitaan barang bukti elektronik maupun dokumen sudah ditandatangani oleh Pak Hasto dan Pak Kusnadi, baik berita acara penyitaan maupun tanda terimanya. Yang salah dibawa keluar oleh Pak Kusnadi itu adalah tanda terima yang bentuknya koreksian. Tapi yang benarnya sudah ditandatangan, jadi penyitaan itu sah, secara hukum sah. Salah bawa saja yang dinyang. Salah bawa. Diserahkan yang benar pada saat pemeriksaan sebagai satu. Terima kasih telah menonton!